Sibangau Merah, Jilid 05. Sepeninggal ayahnya, Gangga Dewi tetap hidup dalam keadaan tenteram dan bahagia. Bahkan dua orang anaknya, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan, sudah pula menikah dan hidup penuh kemuliaan sebagai keluarga keturunan raja. Akan tetapi, kehidupan manusia tidak mungkin tanpa perubahan. Nasib manusia selalu berputar, ada kalanya terang juga ada kalanya gelap seperti keadaan cuaca. Lima tahun yang lalu, terjadilah perang di perbatasan antara negara kecil butan melawan negara tetangganya, yaitu Kerajaan Nepal. Sebagai seorang Panglima Kerajaan, suami Gangga Dewi memimpin pasukan butan yang turut berperang melawan pasukan Nepal. Dalam pertempuran ini, suami Gangga Dewi tewas. Walaupun di waktu masih hidup suami Gangga Dewi bukan merupakan seorang suami yang lembut, bahkan merupakan seorang militer yang kasar dan bahkan keras, seorang yang terlalu jantan, tapi ketika suaminya tewas, Gangga Dewi merasa kehilangan sekali dan ia pun tenggelam dalam duka yang mendalam. Agaknya ia mewarisi wata ayahnya. Dauluan Tekhoat ketika kehilangan istrinya juga dilanda kedukaan yang hampir membuatnya gila. Kini Gangga Dewi demikian pula. Hidupnya seolah kosong dan merana. Bahkan kehadiran cucu-cucunya dari dua orang anaknya tidak mampu menghibur hatinya. Sesudah membiarkan dirinya merana sampai hampir lima tahun lamanya, akhirnya dia mengambil keputusan untuk pergi ke timur, mencari ayahnya yang setian lamanya tiada kabar berita dan tidak pernah pulang pula. Biarpun perjalanan itu amat sukar, melalui pegunungan yang tinggi, daerah sunyi yang penuh dengan hutan, melalui pula padang tandus, serta banyak pula ancaman datang dari binatang buas dan penjahat-penjahat yang suka merampok, namun Gangga Dewi selalu dapat menyelamatkan dirinya. Kadang dia menggabungkan diri dengan halafilah yang melakukan perjalanan jauh, juga kadang menyendiri. Namun, ia adalah seorang wanita yang tidak asing akan kehidupan yang keras. Ia mempunyai ilmu kepandayan tinggi, pernah pula digembleng oleh ayah kandungnya sendiri. Dan ia pernah menjadi istri seorang Panglima Perang. Selain itu, sikapnya berwibawa, kecantikannya agung sehingga jarang ada orang berani iseng mengganggunya. Padahal, meskipun usianya sudah mendekati 50 tahun, sebagai wanita dia masih memiliki daya tarik yang kuat sekali, baik dengan wajahnya yang masih cantik jelita maupun dengan tubuhnya yang ramping dan berisi. Demikianlah, pada malam hari itu Gangga Dewi tiba di bukit itu dan melihat kuil tua, ia pun memasukinya, sama sekali tak mengira akan melihat pemandangan yang membuat dirinya merasa rikuh dan tidak enak hati. Bukan karena melihat seorang wanita tidur berpelukan dengan seorang pria yang membuat ia merasa tidak enak, namun melihat bahwa mereka melakukannya di dalam sebuah kuil, walaupun kuil kosong, membuat ia merasa penasaran. Bagaimanapun juga, manusia terikat oleh hukum adat, hukum umum, sopan santun dan tata susila, juga hukum agama. Hukum-hukum inilah yang memberdakan manusia dari makhluk lainnya. Seorang manusia yang sopan, yang tahu akan peradaban, mengenal tata susila, sudah sepatutnya menghargai sebuah kuil atau sebuah tempat pemujaan, dari golongan atau agama apapun. Di negaranya, kerajaan butan, agama amat dihormati, dan biarpun di sana terdapat berbagai agama, di antaranya agama Kristen, Hindu, Budis dan lain-lainnya, akan tetapi di antara agama terdapat saling menghormati dan saling pengertian. Kerukunan agama mendatangkan kerukunan dan ketenteraman kehidupan rakyat. Jika ada pertentangan-pertentangan kecil, maka pemuka agama dapat menenteramkannya kembali. Bagaimanapun juga inti pelajaran semua agama adalah hidup rukun di antara manusia, saling mengasihi, saling menolong. Hidup salah dengan kerukunan, tidak melakukan perbuatan jahat, selalu memupuk perbuatan baik dan saling menolong. Hidup beribadat dengan kerukunan memuja yang maha kuasa, maha pencipta, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalaupun ada pertentangan, maka yang bertentangan adalah manusianya dan pertentangan atau permusuhan itu merupakan pekerjaan nafsu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi ketika sinar matahari telah membakar rufuk timur dan kepadatan malam gelap sudah memudar sehingga cuaca menjadi remang-remang. Saat burung-burung ramai berkicau, sibuk mempersiapkan pekerjaan mereka yang berulang setiap hari, yaitu mencari makan, Ang Imoli terjaga dari tidurnya. Ia menggeliat seperti seekor kucing, akan tetapi segera ia teringat dan membuka matanya, kemudian bangkit duduk dan memandang kepada Yohon yang masih tidur nyenyak. Dia tersenyum, lalu merangkul dan mencium pemuda remaja itu. Bangunlah, sayang. Bangunlah dan peluklah aku. Yohon membuka matanya. Seketika dia tersentak kaget ketika mendapatkan dirinya di dekap wanita itu dan mukanya diciumi. Bagaikan orang dipagut tular, dia meronta dan bangkit berdiri. Mukanya berubah merah sekali, sepasang matanya terbelalak dan cepat dua tangannya sibuk membereskan letak pakaiannya yang ngaut-awutan dan setengah telanjang. Apa, apa yang kau lakukan ini, bibi bentaknya marah. Wanita itu memandang heran sekali, hampir tidak percaya akan apa yang dilihat dan didengarnya. Menurut penglihatan dan pendengarannya barusan, Yohon sama sekali tidak berubah. Tidak hilang ingatannya, tidak terangsang sama sekali. Ini tidak mungkin. Biar seorang laki-laki dewasa yang kuat sekalipun, tentu akan terpengaruh oleh popel itu. Apalagi Yohon yang masih remaja, masih boleh dibilang kanak-kanak. Yohon, kau, kau, kesinilah, sayang, ia mencoba untuk merayah. Akan tetapi Yohon menghindarkan diri dengan langkah ke belakang. Bibi, apakah hengka sudah menjadi gelas suara Yohon lantang dan penuh teguran? Ingatlah, perbuatanmu ini amat kotor, hina dan jahat. Sadarlah, bibi. Yohon, kesinilah, sayang. Engkau sayang kepadaku, bukan? Marilah kita menikmati hidup ini, kembali wanita itu meraih dan kini, biarpun Yohon mengelak, tetap saja pergelangan tangannya tertangkap oleh wanita itu. Yohon merontah, akan tetapi apa artinya tenaganya dibandingkan wanita yang sakti itu? Lepaskan aku. Engkau perempuan jahat, lepaskan aku. Aku tidak akan sudi menuruti kehendakmu yang keji dan hina. Walau kau siksa, kau bunuh sekalipun, aku tidak sudi. Lepaskan aku, perempuan tak tahu malu. Plak. Sebuah tamparan dengan telak mengenai pipi Yohon, membuat anak itu terpelanting dan di lain detik, dia telah tertotok dan tidak mampu bergerak lagi. Ang Imoli menyeringai. Geirah-birahinya sudah menghilang, terganti kemarahan karena ia dimaki-maki tadi. Anak tolol, diberi kenikmatan tidak mau malah memilih siksaan. Kau kira kalau engkau telah menolakku, engkau akan bebas dan aku takkan berhasil menghisap semua darah dan hawa murni dari tubuhmu. Hem, terpaksa aku akan menghisapmu sampai habis hari ini juga. Darahmu akanku minum sampai habis. Tulang-tulangmu akanku keluarkan kemudian sum-sumnya kuhisap sampai kering. Dan engkau akan lebih dahulu mampus kehabisan darah. Wanita itu tertawa-tawa seperti orang gila dan bagaimanapun juga Yohon merasa ngeri. Bukan takut akan ancaman itu, akan tetapi ngeri melihat wajah wanita itu dan mendengar suaranya. Dia merasa seperti berhadapan dengan iblis, bukan manusia lagi. Serat, tangan wanita itu menyambar dan kuku jarinya yang tajam dan keras seperti pisau itu telah menyayat leher di dekat pundak. Kulit dan daging tersayat, dan darah mengucur. Wanita itu lalu menempelkan mulutnya pada luka itu dan menghisap darah yang keluar. Pada saat yang amat gawat bagi Yohon itu, yang hanya terbelalak ngeri namun tidak mampu bergerak, terdengar suara lembut namun mengandung getaran kuat. Omi Tohut, hentikan perbuatanmu yang amat keji dan jahat itu, perempuan sesat. Ada hawa pukulan mendorong dari samping dan dengan terkejutang Imoli meloncat berdiri dan membalikan tubuhnya. Bibirnya masih berlepotan darah sehingga nampak mengerikan sekali. Seperti seekor binatang buas, lidahnya menjelati darah yang berada di bibir. Matanya liar memandang kepada wanita berkerudung yang berdiri di depannya dengan sikap anggun dan berwibawa. Keparat. Siapa engkau berani mencampuri urusan pribadiku? Ang Imoli membentak dengan marah sekali, matanya mencorong menatap wajah Gangga Dewi. Ang Imoli sama sekali tidak mengenal wanita yang berpakaian nonggar serba kuning, dengan kepala berkerudung sutra kuning pula itu, namun dari logat bicaranya, ia dapat menduga bahwa wanita ini datang dari barat dan bukan berbangsa Hon. Gangga Dewi tidak menjawab. Semenjak tadi ia memandang kepada anak laki-laki yang masih menggeletak di atas lantai. Tangan kirinya lalu bergerak dan nampak sinar putih menyambar ke arah tubuh Yohon. Kiranya itu adalah sehelai sabuk sutrap putih yang meluncur bagaikan tombak dan begitu mengenai pundak dan pinggang Yohon dua kali, anak itu dapat menggerakkan kembali tubuhnya. Yohon seorang anak yang sangat cerdik. Begitu tubuhnya dapat bergerak, dia segera menggelindingkan tubuh, bergulingan ke arah wanita berkerudung itu, lantas melompat bangun dan berdiri di belakangnya berlindung di belakang Gangga Dewi. Terima kasih, Lociampua, orang tua sakti, katanya. Gangga Dewi melihat betapa darah masih mengucur dari luka di leher anak itu, luka yang tadi sempat dihisap oleh wanita berpakaian serba merah. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kertas dan memberikannya kepada Yohon. Kau obati luka di lehermu dengan bubuk dalam bungkusan ini agar darahnya berhenti mengucur. Hei, keparat busuk. Siapakah engkau ini? Katakan namamu sebelum aku mencabut nyawamu. Meskipun sikapnya masih lembut, namun pandang mat cegang Gia Dewi kini berubah keras. Dengan perlahan kepalanya tegak ke belakang, dadanya membusung dan dia nampak lebih tinggi dari biasanya, anggun dan angkuh, juga mengandung kegagahan yang tersembunyi di balik kelembutannya. Perempuan susat, tidak ada hubungan apapun di antara kita dan aku pun tidak ingin berkenalan denganmu. Akan tetapi, kekejaman dan kejahatan yang sudah kau lakukan terhadap anak ini tak mungkin ku diamkan saja. Masih baik bahwa aku belum terlambat dan anak ini masih hidup. Maka, cepatlah pergi dan bertobatlah. Masih belum terlambat bagimu untuk menebus dosamu dengan perbuatan baik dan bertobat. Keparat sombong. Tidak tahukah engkau dengan siapa engkau sedang berhadapan? Aku adalah Angi Moli dan tidak ada orang bisa hidup terus jika ia berani menentangku. Lekas kembalikan anak itu kepadaku, kemudian buntungi lengan kirimu, baru aku akan mengampunimu. Mendadak Yohan meloncat ke depan gangga Dewi menghadapi Angi Moli dan dia marah sekali. Telunjuk kanannya menudin ke arah wanita berpakaian merah itu dan suaranya lantang penuh teguran. Angi Moli. Tidak boleh kau lakukan itu. Bibi ini tidak berdosa, kenapa engkau begitu kejam menyuruh ia untuk membuntungi lengannya sendiri? Engkau boleh menyiksaku, membunuhku, akan tetapi tidak boleh mencelakai orang lain hanya karena diriku. Dia menoleh kepada gangga Dewi dan berkata, Lociampual, harap cepat pergi dan jangan mengorbankan diri hanya karena aku. Gangga Dewi terbelalak kagum memandang kepada Yohan. Bukan main anak ini, pikirnya. Ingin sekali ia mengenal Yohan lebih dekat dan mengetahui mengapa anak ini sampai terjatuh ke tangan wanita jahat itu. Anak baik, kesinilah engkau tangan wanita berkerudung itu bergerak ke depan dan Yohan merasa dirinya tertarik kembali ke belakang wanita itu. Gangga Dewi kini memandang kepada Angi Moli, lalu mengangguk-angguk. Kini aku tidak merasa heran. Kiranya engkau memang bukan manusia, melainkan iblis betina, Moli. Pantas engkau melakukan kekejaman seperti itu. Angi Moli, engkau sepatutnya berguru kepada anak ini dan belajar tentang kebajikan dari dia. Engkau memang sudah bosan hidup Angi Moli membentak. Dan tiba-tiba saja bagaikan seekor harimau yang marah, ia sudah menerjang dengan tubrukan ke arah Gangga Dewi. Dari mulutnya terdengar suara melengking nyaring, tubuhnya seperti terbang meluncur dan kedua lengannya dikembangkan, Kedua tangan terbuka membentuk cakar hendak mencengkeram ke arah leher Gangga Dewi. Wanita butan ini mengenal gerakan dasyat dari serangan yang berbahaya itu, Maka ia pun menggeser kaki ke kiri sambil tangannya menyambar lengan tangan kiri Yohon yang berdiri di belakangnya dan tubuh anak itu terlempar sampai 5 meter ke arah kiri. Yohon terkejut dan dia pun terbanting jatuh, akan tetapi kini berada di tempat taman, di bawah pohon di luar kudil karena lemparan tadi membuat tubuhnya melayang keluar dari jendela ruangan belakang kudil itu. Gangga Dewi sendiri setelah mengelak, lalu meloncat keluar dari ruangan. Ia merasa tidak leluasa untuk menghadapi iblis betina yang ganas itu di dalam ruangan. Jangan lari kau, keparat. Ang Imoli marah sekali ketika terjangannya hanya mengenai tempat kosong. Ia meraih ke arah pakaian luarnya yang ditinggalkannya semalam, mengambil kantung jarum, juga menyambar pedannya, mencabut senjata itu dan melemparkan sarung pedannya, kemudian ia melompat keluar melakukan pengejaran. Akan tetapi orang yang dikejarnya itu sama sekali tidak kelari, melainkan menanti di luar, di tempat yang terbuka. Matahari pagi mulai menerangi dunia sebelah sini, sinarnya yang kemerahan membakar dan menghalau sisa kegelapan malam. Johon berdiri di belakang sebatang pohon sambil menonton dengan penuh perhatian. Tadi, setelah dia bergulingan akibat ditampar oleh Gangga Dewi, dia bangkit berdiri. Dia melihat bayangan kuning berkelebat dan wanita berambut kebuahmu itu sudah berada di dekatnya. Anak baik, engkau berlindunglah di balik pohon itu. Iblis betina itu berbahaya sekali. Johon hanya mengangguk dan dia lalu berlindung di belakang pohon untuk melihat apa yang akan terjadi. Sekarang dia tidak mengkhawatirkan lagi, maklum bahwa wanita berkerudung itu bukan orang sembelarangan dan berkepandayan tinggi. Betapapun juga, dia masih merasa tegang, tidak rela kalau sampai ada orang menderita celaka apalagi sampai tewas karena mengelah dia. Bersiaplah untuk segera mampus, engkau perempuan asing yang lancang Ang Imoli membentak lagi. Sekarang ia menyerang dengan pedannya, menusuk dengan gerakan kilat. Pedang di tangannya meluncur dengan sinar menyilaukan macu karena tertimpa cahaya matahari pagi. Namun, ternyata lawannya juga memiliki gerakan yang amat ringan dan tangkas. Tidak begitu sulit bagi Gangga Dewi menghindarkan diri dari tusukan pedang itu dengan menggerakkan kaki kirinya, melangkah ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Dari bawah samping, tangannya diputar untuk menotok ke arah pergelangan tangan yang memegang pedang. Siut! Pedang diputar sedemikian cepatnya sehingga bentuk pedang itu lenyap dan berubah menjadi gulungan sinar yang mendesing-desing. Dari gulungan sinar itu kadang mencuat sinar yang menyambar ke arah Gangga Dewi, merupakan serangan bacokan atau tusukan. Gangga Dewi terpaksa mengerahkan ginkangnya dan berloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang. Gerakan senjata lawan itu demikian cepat sehingga ia sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk balas menyerang. Ang Imoli yang merasa penasaran itu terus mendesak dan mempercepat gerakannya. Ia tahu bahwa sebelum ia merobohkan dan membunuh wanita berkerudung ini, tidak mungkin ia bisa menguasai Johan. Padahal, tadi ia sudah mencicipi darah pemuda itu. Segar dan manis menyegarkan, dan menguatkan badan rasanya. Gangga Dewi terus saja mengelak dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya. Gerakannya demikian lincah dan indah, seperti sedang menari saja sehingga Johan merasa kagum. Dia teringat kepada subonya, Kau Hangli, yang kalau sedang bersilat juga nampak memiliki gerakan yang indah, seperti menari saja. Dia menemukan tiga daya guna dalam ilmu silat. Pertama seni tari yang disukainya, kedua seni olahraga juga disetujuinya, dan ketiga seni bela diri dan inilah yang membuat ia tak suka belajar silat. Bela diri ini mengandung kekerasan sehingga akibatnya bukan sekedar menyelamatkan diri semata, tetapi balas menyerang dan merobohkan lawan. Memukul roboh lawan, bahkan kalau salah tangan dapat membunuh lawan. Kini, dia melihat betapa segi seni tari menonjol sekali dalam gerakan wanita berkerudung yang menolongnya, dan dia pun kagum. Akan tetapi, setelah lewat belasan jurus, makrumlah Gangga Dewi bahwa tidak mungkin baginya untuk hanya terus-menerus mengelap saja. Kalau hal itu terus dilanjutkan akan membahayakan keselamatan dirinya. Ia tahu bahwa lawannya lihai, dan selisih tingkat kepandaian antara mereka tidak banyak. Ketika kembali pedang lawan mendesaknya sehingga ia harus berloncatan ke belakang, tiba-tiba ia membuat lompatan agak jauh ke belakang dan dalam loncatan ke belakang itu ia bersalto sampai lima kali dan ketika tubuhnya turun ke atas tanah, tangannya telah memegang segulung sabuk sutrap putih yang tadi ia lolos dari pinggang pada waktu ia berjungkir balik di udara. Hampir saja Yuhon bertepuk tangan memuji, bukan memuji kehebatan ginkang itu, melainkan memuji keindahan gerakan tadi. Engkau iblis bertina yang haus darah. Sudah sepatutnya kalau engkau dihajar kata Gangga Dewi dan sekali tangan kanannya bergerak, gulungan sinar putih itu meluncur ke depan dan menegang, menjadi seperti batang tombak yang kaku. Pada saat itu, Ang Imoli sudah menyerang lagi dengan bacokan pedangnya. Gangga Dewi menggerakkan sabuk sutrap putih itu menangkis. Tak! Dan pedang itu terpental, seolah bertemu dengan sebatang tombak besi atau kayu yang kaku dan kuat. Akan tetapi melihat ini, tentu saja Yuhon tidak merasa kaget atau heran. Bagaimanapun juga, dia pernah tinggal bersama sepasang suami istri yang memiliki kepandaian silat tinggi dan dia pun sudah banyak mempelajari ilmu silat walaupun hanya mengerti dan dihafalkannya saja. Dia tahu bahwa sabuk sutra di tangan wanita berkerudung itu menjadi kaku karena pemegangnya mempergunakan tenaga sinkang yang tersalur lewat telapak tangan ke sabuk itu. Dia hanya kagum karena gerakan silat wanita itu selain aneh, juga amat indahnya. Kini terjadilah pertandingan yang amat seru, tidak berat sebelah seperti tadi ketika Gangga Dewi hanya terus-terusan mengelak. Kini dua orang wanita yang lihai itu saling serang dan diam-diam Ang Imoli mengeluh. Sabuk sutrap putih itu memang hebat. Pedangnya sudah digerakkan sekuatnya untuk dapat membabat putus sabuk sutra itu, namun semua usahanya sia-sia belaka. Setiap kali terbacok, tiba-tiba sabuk itu menjadi lemas dan tentu saja tidak dapat dibacok putus, bahkan ujung sabuk itu beberapa kali sempat menggetarkan tubuhnya karena totokan yang hampir saja mengenai jalan darah dan membuat ia roboh. Hai it! Mendada Ang Imoli mengeluarkan suara melengking, mengikuti gerakan pedangnya yang membabat ke arah leher lawan. Gangga Dewi merendahkan tubuhnya, membiarkan pedang itu lewat di atas kepalanya dan dari bawah ia hendak menotok dengan sabuk sutra yang sudah menegang. Tetapi tiba-tiba tangan kiri Ang Imoli bergerak dan ada sinar kecil-kecil merah menyambar ke arah tubuh Gangga Dewi. Wah! Gangga Dewi terkejut, maklum bahwa ia diserang senjata rahasia yang lembut. Cepat ia melompat ke belakang sambil memutar sabuknya yang membentuk payung di depan dirinya. Beberapa batang jarum kecil merah runtuh. Keji bentak Gangga Dewi. Dan kini sabuk sutranya meluncur ke depan, menotok ke arah ubun-ubun kepala Ang Imoli. Gerakannya amat cepat karena dia tidak ingin memberi kesempatan lagi kepada lawan untuk menggunakan senjata rahasia secara curang. Ang Imoli melihat datangnya serangan yang amat berbahaya itu. Ia pun mengerahkan tenaganya untuk menangkis dengan pedang. Plak! Pedang bertemu sabuk sutra yang segera berubah lemas dan melibat pedang. Bukan hanya melibat, juga ujung sabuk itu masih terus ke depan menotok pergelangan tangan. Tuk! Ang Imoli mengeluarkan teriakan kaget karena tiba-tiba saja lengan kanannya menjadi kehilangan tenaga dan di lain saat, sekali renggut Gangga Dewi telah dapat merampas pedang itu melalui libatan sabuk sutranya. Dan sekali ia membuat gerakan mengebut, pedang yang terlibat ujung sabuk itu melayang jauh dan lenyap di antara semak-semak. Wajah Ang Imoli langsung menjadi pucat saking marahnya. Keparat jahana mengkau! Hayo mengaku siapa namamu sebelum kita mengadu nyawa. Gangga Dewi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin berkenalan dengan iblis bertina kejam seperti engkau. Pergilah dan jangan ganggu lagi anak itu, dan semoga yang maha kasih mengampuni semua dosamu. Sambil berkata demikian, Gangga Dewi telah menyimpan kembali sabuk sutranya, dililitkan ke pinggangnya yang ramping. Akan tetapi Ang Imoli terlalu marah untuk mengalah begitu saja. Biar ku kirim engkau ke neraka bentaknya. Kini ia pun sudah menyerang lagi, mengeluarkan ilmu silat tangan kosong yang amat dasyat, yaitu Pek Lian Tok Chiang, tangan beracun teratai putih. Ilmu ini merupakan ilmu pukulan beracun yang bercampur dengan kekuatan sihir, yang didapatkannya dari Pek Lian Kau. Melihat betapa kedua tangan lawan berubah menjadi putih pucat dan mengeluarkan bau harum-harum keras menyengat hidung, Gangga Dewi mengerutkan alisnya. Omi Tohut, kiranya engkau iblis dari pali yang kau? Akan tetapi, Gangga Dewi tak merasa gentar. Ketika melihat lawan menyerang dengan kedua tangan yang putih pucat itu melakukan gerakan mendorong, ia pun merendahkan tubuhnya dan menangkis dari samping dengan memutar lengannya. Duh! Tubuh Gangga Dewi tergetar dan pada saat itu, secara curang sekali kaki Ang Imauli melayang ke arah selangkangan Gangga Dewi. Uh Gangga Dewi berseru dan cepat merapatkan kedua kakinya dan miringkan tubuh. Namun, tetap saja pahannya tersentuh dan terdorong oleh kaki Ang Imauli yang melapisi sepatunya dengan besi di bagian bawahnya, Gangga Dewi terpelanting roboh. Melihat lawannya roboh miring, Ang Imauli girang sekali, mampuslah ia berseru dan menubruk ke depan untuk mengirimkan pukulan yang terakhir, pukulan maut yang akan menewaskan lawan yang sudah roboh itu. Mali, jangan Yohan masih sempat berteriak ketika melihat Ang Imauli menyusulkan pukulan maut kepada wanita berkerudung yang sudah roboh miring. Akan tetapi tentu saja Ang Imauli sama sekali tidak peduli akan teriakannya itu dan tetap melanjutkan pukulannya dengan telapak putih pucat dari ilmu pekliantok siang. Tetapi, saat ia tertendang dan terpelanting, Gangga Dewi memang sengaja membiarkan dirinya terjatuh miring. Ia sengaja pula bersikap lambat sehingga memberi kesempatan kepada lawannya untuk mengirim pukulan terakhir itu. Padahal, setelah kaki tangannya menempel pada tanah, diam-diam ia mengerahkan ilmu simpanan yang dahulu pernah dipelajarinya dari ayahnya. Maka, begitu lawan mengirim pukulan maut, ia pun segera mengangkat kedua tangannya, dengan telapak tangan terbuka ia menyambut pukulan itu. Ges! Hebat bukan main pertemuan antara dua tenaga itu. Tubuh Ang Imauli terlempar ke atas seperti layang-layang putus talinya dan ia pun terpelanting jatuh ke atas tanah. Bukan main kagetnya Ang Imauli. Ia tidak tahu ilmu apa yang dipergunakan wanita berkerudung itu. Ia tidak tahu bahwa itulah tenaga inti bumi. Dan masih untung baginya bahwa tenaga rahasia yang dimiliki atau dikuasai gangga Dewi belum mencapai puncaknya. Kalau demikian halnya, ia bukan hanya akan terlempar dan terbanting jatuh, juga mungkin ia akan tewas seketika karena guncangan hebat akan meremukan isi dada dan perutnya. Ang Imauli bangkit dan wajahnya pucat, matanya terbelalak. Ia merasa gentar sekali, akan tetapi melihat Johan keluar dari balik pohon, ia merasa penasaran dan menyesal bahwa ia tidak bisa memiliki pemuda itu. Kekecewaan ini menimbulkan kemarahan dan kebencian hebat. Mampuslah bentaknya dan ketika tangan kirinya bergerak, sinar merah menyambar ke arah Johan. Awas gangga Dewi berteriak. Ia cepat meloncat ke arah Johan untuk menyelamatkan anak itu. Namun terlambat, Johan mengeluh dan roboh terjengkang ketika dadanya disambar sinar merah kecil-kecil itu. Gangga Dewi tidak mempedulikan lagi Ang Imauli yang melarikan diri sambil terkekeh-kekeh. Ia cepat berlutut dan membuka kamcin baju Johan. Anak itu roboh terlentang dengan muka pucat dan napas yang terengah-engah, matanya terkejam dan agaknya ia pingsan. Ketika Gangga Dewi menyentuh dadanya, ia terkejut. Bukan main panasnya dada itu, seperti dibakar. Dan ada lima bintik merah di dada anak itu. Ketika ia merabah, tahulah ia bahwa ada lima batang jarum masuk ke dalam dada, masuk seluruhnya dan hanya tinggal ujungnya saja nampak terbenam di kulit. Jarum-jarum itu kecil, tidak merusak isi dada, akan tetapi tentu mengandung racun jahat. Dan racun itu tentu menodai darah anak ini, padahal letaknya demikian dekat dengan jantung. Sungguh berbahaya sekali. Anak yang malang katanya. Ia pun bersilah di dekat tubuh Yuhan, lalu menghimpun tenaga sakti, menggesok kedua telapak tangannya, kemudian ia menggunakan telapak tangan kanannya ditempelkan di dada Yuhan, menutupi lima bintik merah itu. Ia mengerahkan singkangnya, menyedot dan setelah dahinya basah oleh keringat, juga dari balik kerundung kepalanya mengepul luat putih, akhirnya ia berhasil. Lima batang jarum itu kini nampak tersembul keluar. Gangga Dewi menggunakan sapu tangan sutera, mencabuti kelima batang jarum yang amat lembut itu, jarum yang merah kehitaman warnanya. Jelas jarum-jarum itu beracun, pikirnya. Iblis betina kejam katanya lirih, kemudian setelah membuang jarum-jarum itu, ia memeriksa luka bekas jarum. Omitohut serunya kaget dan heran. Ia melihat darah merah kehitaman keluar dari lima luka kecil itu, seakan-akan darah beracun itu didorong dari dalam. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki singkang yang sudah amat kuat. Mungkinkah anak ini memiliki singkang yang sedemikian kuatnya sehingga tenaga sakti dari dalam tubuh itu dapat dikerahkan untuk mendorong keluar darah beracun dari luka-luka sekecil itu? Akan tetapi, andai kata benar demikian, hal itu pun sama sekali tidak mungkin. Anak ini jelas dalam keadaan tingsan. Tidak mungkin dia mampu mengerahkan singkangnya dalam keadaan tingsan. Kalau bukan tenaga singkang, lalu tenaga apa yang demikian hebatnya, yang dapat bekerja selagi orangnya pingsan, yang mampu mendorong keluar racun dari dalam tubuh? Omitohut kembali lagi wanita itu memuji kebesaran yang maha kasih dan matanya terbelalak mengamati dada itu. Kini darah yang keluar dari kelima luka kecil itu sudah berwarna merah bersih, berarti bahwa racunnya sudah terdorong keluar semua. Darah merah itu menetes-netes. Ketika ia merabanya, dada itu tidak panas lagi, napas anak itu tidak terengah lagi, dan agaknya dia tidur pulas. Omitohut gangga Dewi terheran-heran dan kagum. Dia lalu mengeluarkan obat dari bungkusan yang dilihatnya berada di dekat anak itu, bungkusan obat bubuk yang tadi ia berikan kepadanya. Ditaburkannya bubuk obat luka itu pada lima luka kecil dan darah pun berhenti menetes. Ia mengenakan lagi baju anak itu yang tadi ia buka, dan diam-diam ia merasa aneh. Kalau menurut perhitungannya, orang yang terkenal luka batang jarum beracun seperti itu, di dadanya, kecil sekali harapannya untuk bisa diselamatkan nyawanya. Akan tetapi anak ini, tanpa pengobatan, hanya ia bantu supaya jarum-jarum itu keluar, telah dapat sembuh dengan sendirinya. Racun berbahaya itu dapat keluar dengan sendirinya, tanpa disengaja, karena anak itu pun masih dalam keadaan pingsan. Sungguh selama hidupnya belum pernah gangga Dewi melihat hal seperti ini, bahkan mendengar pun belum pernah. Ilmu apa yang dimiliki anak ini sehingga ada kekuatan mukjizat yang melindunginya. Setelah mengenakan kembali pakaian Yohon, jari terunjuk gangga Dewi lalu menekan tengah-tengah di bawah hidung, sedikit di atas bibir. Yohon mengeluh dan membuka matanya. Pada saat melihat wajah wanita berkerudung itu, Yohon segera teringat akan semua yang terjadi dan dia pun bangkit duduk. Di mana wanita jahat itu? Tenanglah, anak yang baik. Ia sudah pergi melarikan diri. Akah, jadi lociampu berhasil mengusirnya kata Yohon dengan hati lega. Aku tadinya sudah khawatir sekali melihat lociampu roboh. Gangga Dewi tersenyum dan menarik napas panjang. Pahanya yang tadi kena tendang masih berdenyuk nyeri. Ia memang licik dan lihai sekali, akan tetapi untunglah aku berhasil mengusirnya. Bagaimana dengan lehermu? Gangga Dewi sengaja tak menyinggung dulu soal luka di dada. Yohon merabah luka di lehernya yang tadi dihisap darahnya oleh Ang Imoli. Sudah kering berkat obat lociampu yang amat mancur. Ih, wanita itu sungguh mengerikan. Ia, ia menghisap darahku. Dan bagaimana dengan dadamu? Dadaku? Kenapa dadaku, lociampu? Gangga Dewi menatap tajam wajah anak itu, penuh selidik. Tidak tahukah engkau bahwa dadamu terluka oleh jarum-jarum racun? Ah Yohon amat terkejut. Aku tidak tahu, lociampu al, dia merabah dadanya dan menggigit bibir. Sakitkah? Perih sedikit. Coba bernapas yang dalam dan rasakan, apakah terasa nyeri di sebelah dalam? Yohon menarik napas panjang dan merasakan, lalu mengjeleng kepalanya. Tidak ada yang sakit, lociampu. Gangga Dewi terheran-heran. Ia masih duduk bersila dan anak itu pun kini duduk di atas rumput. Mereka saling pandang sejenak dan Yohon lalu berkata, Lociampu sudah menolong dan menyelamatkan aku dari ancaman wanita jahat itu. Terima kasih, lociampu. Semoga Tuhan berkenan memberi kesempatan padaku untuk membalas budi kebaikan lociampu ini. Gangga Dewi semakin kagum mendengar ucapan Yohon. Seorang bocah yang luar biasa sekali. Anak yang baik, siapakah engkau? Siapa namamu dan dari mana engkau datang? Namaku Yohon, lociampu. Aku hidup sebatang kera, yatim piatu dan aku sedang dalam perjalanan mengikuti Ang Imoli. Omi Tohut, anak yang patut dikasihani. Engkau sebatang kera. Akan tetapi bagaimana engkau dapat bersama-sama seorang iblis bertina seperti Ang Imoli? Aku tidak tahu bahwa ia sedemikian jahatnya, lociampu. Aku, aku menjadi muridnya dan sedang ia ajak pergi ke tempat tinggalnya, entah di mana. Setelah sampai di sini, ternyata ia berubah mengerikan dan hendak membunuhku, menghisap darahku, ihaha, mengerikan sekali. Ia seperti bukan manusia lagi. Omi Tohut, sudah menjadi kehendak yang maha kasih bahwa kebetulan sekali aku pun datang ke kuil ini untuk bermalam. Yohon, sudah berapa lama engkau menjadi murid Ang Imoli? Baru kurang lebih dua minggu. Eh, jadi, engkau belum-belum belajar ilmu silat darinya? Sama sekali belum dan juga tidak. Aku tidak suka belajar ilmu silat, lociampu. Apakah selama ini engkau belum pernah mempelajari ilmu silat? Aku belum pernah latihan ilmu silat, kata Yohon. Dia tidak mau berbohong. Memang sudah banyak dia mempelajari ilmu silat dari suhu dan subonya di Tatung, akan tetapi ia hanya menghafal saja, dan tak pernah berlatih. Dia tidak mau membawa-bawa nama suhu dan subonya, maka dia mengatakan saja bahwa dia belum pernah latihan silat, dan ini memang benar. Tentu saja jawaban Yohon membuat Gangga Dewi menjadi makin terkejut dan heran. Selamanya belum pernah latihan silat. Ketapi, lima batang jarum memasuki dadanya dan dia selamat. Dan anak yang tidak bisa silat ini begitu berani dan tabahnya, berani menentang seorang iblis bertina seperti Ang Imoli. Padahal, sekali pukul saja iblis itu dapat membunuhnya. Anak apakah ini? Yohon, keteranganmu sungguh membuat aku menjadi bingung. Engkau tidak suka belajar ilmu silat. Engkau seorang anak yang baik dan tidak suka akan kejahatan. Akan tetapi engkau melakukan perjalanan bersama Ang Imoli sebagai muridnya. Bagaimana ini? Keadaanmu serba bertolak belakang. Kenapa engkau bisa menjadi murid seorang seperti Ang Imoli dan apa yang hendak kau pelajari darinya kalau bukan ilmu silat? Yohon menarik napas panjang. Di antara segala macam kepalsuan yang dilihatnya sering dilakukan manusia adalah membohong. Dia tidak suka berbohong. Akan tetapi dia pun tidak suka bicara tentang suhu dan sumbonya. Begini, lociampuwa. Aku terpaksa menjadi muridnya meski aku tidak akan mau belajar ilmu silat darinya. Engkau dipaksa menjadi muridnya dengan hanjaman? Tidak, akan tetapi aku sudah berjanji kepadanya. Ketika itu, dua pekan yang lalu, dia menculik seorang anak perempuan. Aku lalu memujuknya untuk mengembalikan anak itu kepada orang tuanya. Ia mau mengembalikan anak itu asal aku mau menukarnya dengan diriku. Jadi anak itu akan dibebaskan, akan tetapi aku harus ikut dengannya, menjadi muridnya. Karena aku ingin anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, maka aku menyanggupi. Demikianlah, anak itu selamat dan aku pun ikut dengannya sampai ke sini. Bukan ngin. Luar biasa. Omi Tohut, belum pernah aku mendengar hal seperti ini kata Gangga Dewi dan ia pun tertegun. Bocah ini, bocah yang usianya baru 12 tahunan, telah mengorbankan diri untuk menolong seorang anak lain. Dan bocah ini sama sekali tidak pernah belajar silat, akan tetapi memiliki keberanian seperti seorang pendekar sejati. Lebih lagi, bocah ini tidak tewas biarpun terkena lima batang jarum di dadanya, jarum-jarum beracun yang ia tahu sangat jahat dan mematikan karena dilepas oleh seorang iblis bertina seperti Angi Moli. Anak apakah ini? Ah, Lociampu. Apanya yang bukan main dan luar biasa? Lociampu sendiri sama sekali tak mengenalku, akan tetapi Lociampu telah turun tangan menolongku sehingga aku terhindar dari bahaya maut di tangan iblis itu. Saling bantu di antara manusia sudah merupakan suatu kewajiban, bukan? Omi Tohut, engkau benar sekali, Yohon. Sekarang aku mulai mengerti mengapa iblis itu ingin sekali menghisap darahmu. Engkau bagaikan Tong Sam Chong, seng perjaka saleh yang melakukan perjalanan ke barat itu. Dalam cerita si Yew, perjaka Tong Sam Chong yang melakukan perjalanan ke barat untuk memperdalam agama dan mencari kitab-kitab suci, juga dihadang oleh segala macam iblis dan siluman yang ingin sekali menghisap darahnya. Yohon tertawa dan kembali Gangga Dewi menjadi terkejut. Hahaha, Lociampua sungguh lucu. Kalau aku dianggap Tong Sam Chong, lalu siapa yang menjadi San Gokong, Si Cheng dan Tipetke? Engkau tahu pula akan cerita si Yew, Ki? Lociampua, aku ini adalah seorang kutub buku. Hampir semua kitab kuno telah ku baca habis. Dongeng-dongeng seperti si Yew, Hang Sinpong, Si Jin Kui, Sam Kok dan yang lain telah saya baka semua. Omi Tohut, engkau memang anak ajaib. Anak yatim piatu, sebatang kera, dalam usia 12 tahun sudah membaca semua dongeng kuno yang mengandung filsafat itu. Engkau sudah pula membaca su Singgo Teng. Dapat dibayangkan betapa Gangga Dewi melongo ketika melihat anak itu mengangguk dan menjawab dengan sikap bersahaja, juga banyak kitab agama Buddha dan kitab sejarah yang penuh kekerasan. Setelah sejenak tidak mampu bicara saking kagum dan herannya, Gangga Dewi lalu bertanya, Yohan, setelah kini engkau terbebas dari Angi Moli, engkau hendak kemana? Apa yang akan kau lakukan? Lociampua, aku seperti burung yang bebas terbang di udara. Aku tidak terikat oleh apapun juga. Melihat kejahatan Angi Moli yang sudah tak mengakui aku sebagai muridnya lagi, andai kata tidak ada lociampua yang menolongku, tentu aku pun tidak suka lagi bersamanya. Kini aku bebas, aku hendak pergi kemana saja kakehku membawaku. Akan tetapi kalau mungkin, aku ingin sekali melihat kota Cengtu di Provinsi Secuan. Untuk kesetian kalinya Gangga Dewi tertegun. Anak ini penuh kejutan, pikirnya. Masih sekecil ini sudah bicara tentang Provinsi Secuan, jauh di barat. Kota Cengtu di Secuan? Pernahkah engkau ke sana? Johan menggelengkan kepalanya. Akan tetapi aku tahu di mana letaknya, lociampua. Pernah aku mempelajari ilmu bumi dari kitab. Letaknya di barat, bukan? Kalau dari sini, menuju ke barat daya, melalui Provinsi-Provinsi Sansi, Sansi, barulah masuk Provinsi Secuan. Gangga Dewi yang baru saja melewati Provinsi-Provinsi itu pada saat ia meninggalkan butan, tersenyum. Keanahan anak ini demikian luar biasa sehingga terdengar lucu. Anak baik, kalau boleh aku mengetahui, ada keperluan apakah maka engkau hendak ke Cengtu di Secuan? Lociampua, baru-baru ini aku membaca kitab sejarah dan aku ingin sekali melihat batu monumen yang didirikan oleh Chang Sian Chung. Ah, batu monumen terkutuk itu? Engkau tahu tentang batu monumen itu? Aku sudah membaca sejarahnya, Lociampua. Bukankah di batu monumen itu terdapat satu huruf saja, yaitu huruf yang berbunyi bunuh? Aku ingin melihatnya sendiri. Johan, engkau tidak suka akan kejahatan dan kekerasan, Tapi kenapa engkau ingin melihat batu monumen terkutuk, lambang kekejaman dan pembunuhan itu? Kisah itu amat mengesankan hatiku, Lociampua. Kekejaman Chang Sian Chung itulah yang telah menggerakkan hatiku sehingga aku tidak suka mempelajari ilmu silat, tidak suka menggunakan kekerasan untuk mencelakai orang. Gangga Dewi bergidik membayangkan kekejaman yang terjadi seratus tahun lebih yang lalu di Provinsi Secuan. Ia pun sudah mendengarkan kisah itu. Lebih dari seratus tahun yang lalu, pada tahun 1649, yang berkuasa di Secuan adalah seorang penguasa yang bernama Chang Sian Chung. Ketika itu bangsa Manchu baru saja menguasai Tiongkok dan dalam masa peralihan itu, di mana-mana timbul pengingkaran terhadap kerajaan yang sedang diancam runtuh oleh penyerangan bangsa Manchu. Banyak raja-raja muda dan penguasa-penguasa daerah merasa kehilangan pegangan, dan saat melihat betapa kota raja terancam, mereka pun mengumumkan pengangkatan diri mereka sebagai penguasa yang berdaulat penuh, tidak lagi menjadi hamba atau pambong peraja yang bekerja di bawah pemerintahan kerajaan Beng Tiau. Chang Sian Chung adalah seorang penguasa di Secuan yang memiliki watak demikian kejamnya sehingga mendekati tidak normal atau gila. Siapapun orangnya yang tidak berkenan di hati, akan dibunuhnya. Bahkan pernah dia memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh istri mereka masing-masing, hanya disebabkan dia tak ingin melihat pengeluaran terlalu besar kalau para prajuritnya diikuti istri-istri mereka. Yang tidak mentaati perintah ini, dibunuh sendiri. Chang Sian Chung mengangkat diri menjadi bagaikan seorang raja, didukung oleh anak buahnya. Dia begitu takut jika sampai kedudukannya diganggu orang, maka setiap ada orang yang nampak kuat, lalu disuruhnya bunuh. Maka dalam waktu beberapa bulan saja, hampir semua laki-laki di daerah itu yang bertubuh kuat dan dianggap berbahaya telah dibunuh tanpa dosa. Omi Tohut, mengapa engkau malah ingin melihat batu monumen yang melambangkan kekejaman yang tiada taranya itu? Ketahuilah bahwa hampir semua orang di daerah itu, terutama kaum prianya yang bertubuh kuat, dibunuh oleh Chang Sian Chung sehingga kini lebih banyak pendatang dari Provinsi Hubei dan Sensi yang tinggal di Secuhan dibandingkan penduduk aslinya yang tinggal sedikit. Aku telah membaca pula tentang hal itu, lociampul. Menurut catatan sejarah, Chang Sian Chung mendirikan batu monumen dengan huruf tunggal berbunyi bunuh itu untuk menakut-nakuti rakyat. Setelah dah meninggal, batu monumen itu oleh rakyat kemudian dibalikan agar huruf itu tak dapat dilihat. Kabarnya, kalau batu monumen ini dibalikan lagi sehingga huruf itu dapat terbaca, maka Chang Sian Chung akan lahir kembali untuk melanjutkan kekejamannya di dunia. Gangga Dewi mengangguk-angguk sambil tersenyum. Memang benar demikian, akan tetapi yang terakhir itu hanya dongeng dan tahil belaka, Johan. Kehidupan manusia hanya selewatan saja, betapapun baik maupun buruknya. Semua itu lewat dan takkan pernah kembali. Tidak mungkin Chang Sian Chung yang sudah mati itu dapat kembali melanjutkan kebiadabannya, kecuali sebagai manusia lain, di tempat lain dan dengan jalan hidup yang berlainan pula. Semua perbuatan manusia hak kekatnya hanya akan menjadi pengalaman yang lewat dan menjadi contoh mereka yang hidup kemudian. Dan perjalanan kesecuhan bukan perjalanan yang dekat dan mudah. Apalagi sekarang di wilayah barat sudah mulai tidak aman, banyak pergolakan dan pembesar daerah mulai memperlihatkan sikap menentang terhadap pemerintah bangsa Mancuri Timur. Loh Cian Pual, aku tak takut menghadapi kesukaran, dan aku juga tidak takut menghadapi pergolakan. Gangga Dewi tersenyum. Jika ia tidak berhadapan sendiri, tidak melihat dan mendengar sendiri, kalau hanya diceritakan oleh orang lain, tentu ia tidak akan percaya ada seorang anak berusia 12 tahun seperti ini. Seorang anak yatim piatu, lemah dan miskin, namun memiliki keberanian yang sepantasnya hanya dimiliki seorang pendekar sakti. Anak seperti ini memiliki harga diri yang tinggi. Kalau ia menawarkan diri untuk menjadi guru anak ini, belum tentu dia mau menerimanya. Kalau tadinya dia suka menjadi murid seorang wanita iblis semacam Angi Moli, hal itu adalah karena dia hendak menolong seorang anak perempuan yang diculik iblis bertina itu. Anak ini keras hati, namun lembut dan rendah hati, siap untuk menolong siapa saja. Ia harus pandai mengambil hatinya kalau ia ingin menuruti dorongan hatinya yang amat sangat, yaitu mengangkat anak ini sebagai muridnya.